Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan memberikan informasi-informasi terbaru dan terpercaya Mia Ramadhani dan suaminya Ardi Bakri tersandung kasus narkoba Mia Ramadhani mengaku kerap kali nyabu bersama sang suami Ardi Bakri Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan kasus ini bermula dari pengakuan sopir Mia Ramadhani dan Ardi Bakri berinensial ZN Dari tangan ZN itu polisi menemukan satu klip narkoba jenis sabu Kemudian dilakukan interogasi ternyata yang bersangkutan mengakui barang tersebut Barang milik Mia Ramadhani itu pengakuannya kata Yusri kepada wartawan pada Kamis 8 Juli 2021 Dari keterangan ZN itu polisi kemudian bergerak ke kediaman Mia Ramadhani di kawasan Pondo Idah, Jakarta Selatan Polisi pun menggeledah rumah Mia Ramadhani Ditemukan lagi bong atau alat hisap milik Mia Ramadhani, ujar Yusri Polisi kemudian mendalami keterangan dari Mia Ramadhani Kepada polisi Mia Ramadhani mengakui kalau alat hisap sabu itu kerap dipakai bersama suaminya Ardi Bakri Ardi Bakri saat penggeledahan itu tidak berada di rumah Akhirnya Mia Ramadhani bersama sopirnya ZN diangkut ke Polres Jakarta Pusat Mia Ramadhani menghubungi suaminya saat dipolres Jakarta Pusat sampai akhirnya Ardi Bakri menyerahkan diri ke polisi Kini Mia Ramadhani dan sang suami Ardi Bakri sudah ditetapkan jadi tersangka narkoba Polisi mengamankan barang bukti berupa satu klip sabu seberat 0,78 gram Ada pula satu buah bong atau alat hisap sabu Yusri mengatakan keduanya mengaku baru menggunakan barang haram sejak 4 sampai 5 bulan lalu Yusri menilai alasan keduanya menggunakan narkoba sebagai alasan klasik Motif dari para pelaku ini kalau penyampaian awal di masa pandemi ini dia menggunakan apalagi dia suami istri Apalagi dengan tekanan kerja yang banyak itu alasan-alasan klasik tuturnya Kasus tersebut masih terus akan diselidiki polisi Polisi masih mengembangkan pengungkapan kasus narkoba Mia Ramadhani dan Ardi Bakri Untuk mengungkap kasus lain khususnya di kalangan artis Polisi masih mengembangkan weres Terima kasih.